Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini Dan bahan yang saya gunakan yaitu polybag ukuran 30 x 15 Terus untuk benihnya saya menggunakan benih mentimun merek bintang Asia Terus tanah aluvial Kemudian kotoran ayam Terus ada buku sempul pen untuk memberi label pada polybagnya nanti Kemudian ada alatnya ada timbangan dan cangkul Baiklah, kita disini akan melakukan pengisian tanah ke dalam polybag Untuk polybag pelakuan pertama itu yaitu tanahnya sekitar 3,6 kg Sementara untuk pupuk kandangnya 0,44 kg Jadi untuk setiap perlakuan terdapat bunga polybag Semuanya di dalam 45 perlakuan Terdapat 10 polybag yang akan saya gunakan untuk budidaya timbunnya nanti Kita kasih tambah untuk pihak polybag Terima kasih telah menonton! Setelah kita timbang tadi beberapa komposisi pupuk kandang ayamnya sama tanahnya Selanjutnya kita aduk supaya pupuk kandang ayamnya sama tanahnya tercampur rata Setelah kita lakukan pencampuran kedua bahan tersebut Kemudian polybagnya diberi label dengan kode M1, M2, M3, M4, dan yang terakhir M5 Dan untuk kode M1, komposisinya pupuk kandang ayam 0,4 kg Kemudian tanahnya 3,6 kg Untuk yang M2, komposisi pupuk kandang ayamnya 0,6 kg Sementara untuk tanahnya 3,4 kg Dan untuk yang M3, komposisi pupuk kandang ayamnya 0,8 kg Dan untuk tanahnya 3,2 kg Dan untuk yang M4, komposisi pupuk kandang ayamnya 1 kg Sementara untuk tanahnya 3 kg Dan yang terakhir M5, komposisi pupuk kandang ayamnya 1,2 kg Dan untuk tanahnya 2,8 kg Setelah selesai kita isi semua polybag Sebanyak 10 polybag Kemudian kita akan inkubasi selama lebih kurang 3-4 hari Baru setelah itu kita tanam dengan bibit mentimun Setelah kita lakukan inkubasi meja tanam selama lebih kurang 1 minggu Selanjutnya kita akan menanam benih mentimun Dan benih mentimun yang kita gunakan yaitu merek komandan F1 dari bintang Asia Selanjutnya kita akan menanam 2 benih untuk 1 polybag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah setelah 2 minggu penanaman benih mentimun Selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi tanaman mentimun tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik kita akan melakukan pengukuran untuk minggu ketiga Baik kita akan melakukan pengukuran untuk minggu ketiga Terima kasih telah menonton! 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 timun yang ditanam buahnya lumayan banyak tapi bentuknya tidak terlalu sempurna mungkin ini dikarenakan tanaman tersebut tidak diberi pupuk sama sekali hanya mengandalkan pupuk organik untuk di awal pertanaman kemarin baiklah kita akan melakukan tanya untuk kedua rali selamat menikmati baiklah setelah ini kita akan melakukan panen untuk yang ketiga kalinya mari kita menjaga selamat menikmati selamat menikmati